Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama saya ucapkan selamat telah menjadi siswa dan siswa SMP lima depok nah kali ini saya ardiyasta akan mengenalkan ekstrakulikuler yang ada di SMP negeri lima depok pertama-tama kita ketahui dulu pengertian dari ekstrakulikuler ekstrakulikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar jadi ekstra ini di luar jam pelajaran ya dibawah kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian bakat minat dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum jadi ekstrakulikuler ini saya bertujuan untuk mengembangkan bakat atau minat siswa SMP negeri lima depok khususnya untuk kalian ya yang sudah berada di lingkungan SMP negeri lima depok silahkan nanti bisa dilihat dan pilih ekstra mana yang akan kalian ikuti nah yang pertama ada dua jenis ekstrakulikuler yaitu wajib dan pilihan untuk yang wajib itu adalah semua siswa wajib mengikutinya nanti ada ekstrakulikuler ekstrakulikuler pilihan itu kalian dapat memilih salah satu ekstrakulikuler yang ada di SMP negeri lima depok nanti sekitar ada 15 ekstrakulikuler pilihan yang pertama ya ini ya ekstrakulikuler wajib itu adalah pramuka penggunaannya ada ke arah-arjo tak agung sikit pranto dan gak sikit kegiatan ini dilakukan dalam seminggu sekali ya manfaatnya apa mengikuti kegiatan pramuka yaitu tentu saja untuk melatih kemandirian melatih kedisipinan membangun karakter gotong royong meningkatkan rasa kepedulian mengajak untuk belajar mencintai alam bekerjasama dan melatih ke pemimpinan nah nanti di akhir kegiatan pramuka nanti akan diadikan pertemahan namun dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini kegiatan ini akan ditunda atau didiadakan sampai kondisi membaik nah kita perkenalkan dulu pembina SMP negeri lima depok ada yang ketiga yaitu ada Kak Agung Budi Pusanto adalah wakabina muda kuartir ranting depok pamung saka bayangkara polrestra Yogyakarta latih pembina pramuka whatsapp bank kota Yogyakarta yang kedua ada Kak Sigit Pak Setio Dewa Satuan kaya pramuka pariwisata selewan pembina SMK N2 depok yang ketiga ada Kak Raharjo andalan kuartir ranting depok pelatih pembina pramuka whatsapp Sleman jadi nanti kalian dalam perkegiatan pramuka akan dibina oleh 3 pembina ini lalu untuk pembelajarannya di kondisi pandemi ini pembelajaran dilakukan dengan cara online atau pelajaran jarak jauh untuk pramuka dilaksanakan dengan media Google Classroom nanti akan di share oleh wali kelas masing-masing untuk kode Google Classroom nah ini seragam pramuka yang harus kalian miliki nanti bisa di-pause dulu dan bisa dipelajari apakah nanti terlalu panjang atau terlalu pendek dan sebagainya nah ini kegiatan pramuka yang diadakan sebelum pandemi COVID-19 ya ini ada pertemahan ada api inggun ada apel pagi dan sebagainya nah ini salam dari kakak pembina selamat berkosok adik-adik dalam pembelajaran ekstra kulitulawas di pendidikan ke pramukaan tetap semangat topik protokol kesehatan salam pramuka pembina SMK N2 nah untuk berikutnya ekstra kulitulawas itu ada 15 jenis ekstra cukup banyak ya jadi ada tonti pelotot inti yang pertama yang kedua ada PMR palo merah remaja yang ketiga ada karawitan ada danis meja ada masalah dinding seni tari musik band dan vokal ada patik ada baca tulis Quran ada karya ilmiah remaja pencah silat IFC tahfit olimpiade IFA dan olimpiade matematika jadi kalian selain mengikuti ekstra wajib pramuka kalian diwajibkan juga untuk memilih salah satu ekstra yang ada di SMP negeri 5 depok ini ada 15 jenis ekstra kalian bisa pilih salah satu yang pertama peloton inti tonti latihnya ada serhanung putranto ya tonti adalah berlatih baris-berbaris dan pengibaran bendera di sekolah nama tonti di SMP negeri 5 depok adalah padmanaya sudah berdiri sejak tahun 1993 nah sering mengikuti lomba baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi selain serhan ada beberapa alumni SMP negeri 5 depok yang ikut membantu dalam pelatihan tonti berikutnya ada PMR nanti pembinanya adalah Eko Pambudi NSPG PMR adalah organisasi kepemudaan binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah dan persetujuan memberitahukan pengetahuan dasar kepada siswa sekolah dalam bidang yang berhubungan dengan kesehatan umum dan pertolongan pertama pada keselakaan topik 3K kalian yang memiliki jiwa menolong yang besar ya seperti misalnya ada teman kalian yang sakit atau ada keselakaan di jalan kalian mungkin merasa wah saya harus membantu pertolongan pertama pada keselakaan nah kalian bisa ikut bergabung di Palang Merah remaja sampai negeri 5 depok lalu ada karawitan lalu pembimbingnya Bapak Raharjo karawitan ini adalah merupakan kesenian musik tradisional Jawa yang paling tua ya permainan musik gamelan dikemas dengan alunan instrumen dan vokal yang indah sehingga enak untuk didengar dan bikin jadi kalau kalian ingin mempelajari seluk-seluk atau permainan gamelan karawitan bisa mengikuti ekstra karawitan di SMP 5 depok kita mempunyai alat musik gamelan cukup lengkap ya ada ada ruang khusus untuk ekstra musik karawitan dan nanti akan dikimpin oleh Bapak Raharjo berikutnya ada tenis meja ya atau disebut dengan pingpong nah ini ekstra pingpong ini atau tenis meja ini biasanya kalau kalian sering apa namanya melihat di sekitar kalian ada yang bermain pingpong di waktu-waktu senggang misalnya di malam hari biasanya bapak-bapak atau mungkin orang tua kalian tidak minat dengan olahraga bimpong atau tenis meja ini ya nah ini pembimbingnya adalah Pak Yanuar STR SPT ya bisa dilakukan dengan tunggal ataupun ganda ya bisa satu orang dua orang jadi maksimal ini nanti permainan alat musik pingpong itu dimainkan oleh empat orang lalu ada majalah dinding atau mading ini pembimbingnya ada Ibu Dewi Nur Fatima SPT ya nanti bagi kalian yang gemar menulis gemar eh membuat apa rangkuman-rangkuman gitu ya media salah satu media komunikasi nasa tulis yang paling sederhana ya disebut masalah dinding karena prinsip dasarnya tersebut terasa dominan di dalamnya sementara itu penyajiannya biasanya ditampang pada dinding atau sejenisnya ya jadi di SMP negeri 5 Depok juga memiliki apa namanya tempat atau wadah untuk menempelkan hasil karya untuk dipasang di mading ya nanti akan dipandu oleh Ibu Dewi Nur Fatima berikutnya ada seni tari nanti dibimbing oleh Ibu Galuh Chris Patnik ya ini adalah salah satu penampilan waktu itu di TVRI acara geladik auruk Bahasa Jawa ya nanti yang bagi yang minat dengan pesan yang tari itu bisa mengikuti seni tari nanti jika ada perlombaan ada diundang di acara-acara tertentu kalian bisa ikut tampil ya ini itu adalah seni ekstra seni pari berikutnya ada musik band dan vokal oke videonya ya harusnya nanti kita putar setelah slide ini selesai nah bagi kalian yang ingin bisa bermain alat musik gitar piano hip-hop atau vokal kalian bisa mengikuti ekstra musik vokal atau band nanti pembimbingnya itu bapak ariesta atau saya sendiri ketika ada yang mungkin bisa bermain alat musik jangan malu-malu untuk mengikuti oke ya nanti kita lihat ini apa salah satu kegiatan atau penampilan yang ada di ekstra musik ini dikirimkan aku mencintainu atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu izinkan atungkan aku mencintainu ini ada beteki baca tulis kur'an yang nanti dibimbing oleh bapak herif furmono spdi kegiatan membaca alquran dengan kartil ya artinya jelas rata dan teratur jadi disini kalian akan memperdalam lebih lagi bagaimana cara membaca alquran yang baik dan benar dengan jelas dan teratur sedangkan menurut istilah ahli kiraat membaca alquran dengan pelan-pelan dan tenang dan memikulkan arti-arti alquran yang sedang dibaca itu adalah dengan memperhatikan hikm kajwit dan wakof terjaga dengan baik dan benar atau terpelihara dengan sempurna jadi disini lebih ditekankan untuk memperdalam cara membaca alquran yang baik dan benar secara jelas secara pelan-pelan secara tenang dan memikirkan arti-arti yang ada dalam kandungan alquran itu adalah btg lalu kalpia ilmiah remaja nah ini nanti dikimpin oleh Ibu Sipi Nur Hayati SSI MPD bagi kalian yang apa namanya minat dengan penelitian-penelitian remaja Uji Kuba Uji Kuba bisa di bergabung di kir atau karya ilmiah remaja karya ilmiah remaja ini juga sering mengikuti perlombaan baik tingkat provinsi kabupaten ataupun daerah lalu berikutnya ada pencak silap ini nanti ada feri Jaya Satipra atau feri Jaya Satipro pencak silat di SMP Negeri 5 Depok juga sering mengikuti perlombaan dan meraih kejuaraan baik tingkat kabupaten provinsi ataupun daerah belum lama ini atas nama Imelda Jokowi lalu next ada IFC nanti dibimbing oleh Bapak Sutomo bagi kalian yang berminat dengan apa bahasa Inggris ataupun ingin memperlancar bahasa Inggris itu bisa kalian apa namanya ikut bergabung dengan ekstra IFC ini ya untuk menghadapi perkembangan dunia sekarang ini kan sudah banyak sekali menggunakan bahasa Inggris jadi jangan takut-takut untuk menggunakan bahasa Inggris dimanapun kalian berada oke let's go next nah TAHFITS ya nanti dengan Ibu Nur Rahmiati S.A.G bagi kalian yang ingin mendapatkan pahala yang banyak untuk kalian bisa ikut ekstra TAHFITS atau menghafal juz-juz surat-surat air-air di dalam angkaan bisa ikut ekstra TAHFITS dengan bimbingan Ibu Nur Rahmiati S.A.G selanjutnya ada Olimpiade IPA nanti dengan Bapak Sutomo S.A.G merupakan salah satu ekstra yang bertujuan untuk mempersuat pemahaman materi IPA terutama dalam rangka mempersiapkan siswa dalam menggetik berbagai lomba di bidang IPA dan kegiatan ini berupa latihan soal pembahasan pengamatan pengukuran dan jadi bagi kalian yang minat dengan penelitian dengan mengamati suka mengamati suka mengukur mengukur itu bisa mengikuti Olimpiade IPA nah ini juga nanti akan ada mempersiapkan untuk lomba-lomba di bidang IPA berikutnya ada Olimpiade Matematika yang menguji kemampuan matematika siswa dan siswi SD atau MI SMT MTS SMA SMK atau MA baik di tingkat provinsi nasional Ataupun internasional manfaatnya apa mengikuti Olimpiade Matematika manfaatnya yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam memacahkan masalah jadi untuk kalian yang mengikuti ekstra Olimpiade Matematika nanti jika kalian menemukan masalah di dunia kenyataan kalian akan mudah dalam mencari solusinya yang kedua menimbulkan dan mengembangkan intuisi matematika yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan dan mengembangkan intuisi jadi intuisi itu kayak feeling di dalam hati kita itu kalau kalian yang cinta dengan matematika itu seperti misalnya eh beli apa gitu-gitu dengan sederhana ya kalian beli sesuatu di supermarket atau gimana itu kalian bisa menghitungnya dengan cepat habis berapa habis berapa itu eh untuk perhitungan orang awam tentunya di Olimpiade Matematika nanti akan lebih rumit dan lebih sukar untuk dipelajari namun jangan berkecil hati nanti untuk Olimpiade Matematika dibimbing dengan Yusifinur Hayati SSIMPC nanti kalian akan menemukan solusi dan mengejarkan masalah dengan baik lalu yang ketiga menimbulkan dan mengembangkan rasa cinta terhadap Matematika nah bagi kalian yang penasaran itu kalian bisa mengikuti ini nanti tahu-tahu kalian akan suka dengan Matematika agar tempat saya itu tak kenal maka tak sayang ya kenalan dulu nanti tahu-tahu kamu suka dengan Matematika yang keempat memperkenalkan kepada siswa beberapa isi penting dalam Matematika juga gini ya yang kelima menemukan semangat pantang menyerah ya jadi kalau misalnya kalian menemukan salah satu soal yang susah sekali pasti kalian akan berusaha untuk terus-terusan mencari ini hitungannya bagaimana ini rumusnya ini apa itu akan kalian berjuang terus untuk menemukan jawabannya karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan sahabat dari berbagai kota dan negara nah jika kalian mengikuti lomba-lomba tentunya kalian akan menemukan banyak teman dan banyak kawan dan mungkin nanti akan menjadi sahabat lalu yang ketujuh yang terakhir memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh beasiswa dari sekolah yang tinggi dan bermutu jadi kalian yang ikut matematika kemungkinan nanti akan mendapatkan beasiswa di sekolah yang tinggi nah selain kegiatan di ekstra nanti akan ada perlombaan nah lomba ini ada beberapa cara untuk mengikuti yang salah satunya adalah dengan undangan yang diatukan kebagian kepesuaan nah di setiap ekstra seringkali mengikuti lomba baik tingkat kapalipatan provinsi maupun nasional selain lomba dari sekolahan kalian juga bisa mengikuti lomba secara individu tentunya kalian harus izin terlebih dahulu dari sekolahan gitu ya oke terima kasih jika nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di eh di di komen youtube jika ada pertanyaan atau langsung WA di grup angkatan ya misalnya ada pertanyaan pak bagaimana cara mengikuti ekstra ini bagaimana cara dan lain sebagainya tentang ekstra tentunya kalian bisa tanyakan di grup angkatan ya nah untuk tugas silahkan kalian tuliskan ekstra kurikuler pilihan mana yang ingin kalian ikuti selain pramuka ya karena pramuka itu kan bajet lalu tuliskan alasannya mengapa kalian memilih ekstra tersebut jadi pilih memilih lebih dari satu tapi jangan banyak-banyak ya misalnya aku mau ikut semuanya ya itu namanya tidak mungkin walaupun kemungkinannya kecil ya paling enggak dua atau tiga atau empat lah gitu dan alasannya mengapa kalian ingin mengikuti ekstra tersebut gitu nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolahan sekian dari saya untuk presentasi ini nanti untuk video yang lainnya atau ada beberapa video nanti akan diperlihatkan setelah presentasi saya tutup dulu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati tersebut 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 self-s charlie tersebut 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 seruai tersebut ada selesu kemudian Terima kasih telah menonton! 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 Majalah dinding atau lebih dikenal dengan singkatannya Mading merupakan media hasil karya siswa yang kita apresiasi sebagai salah satu jenis media atau sarana menyampaikan informasi dan penyaluran minat dan bakat yang dikerjakan dan dikelola oleh kelompok. Mading memiliki fungsi sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan menulis. Mading harus dirancang secara sederhana tetapi menarik. Sederhana dalam arti, peralatan dan sarana yang diperlukan menggunakan barang-barang yang tidak mahal dan menggunakan barang bekas daur ulang. Tentu aspek aspek menarik harus diperlukan dengan menarik. Tentu aspek menarik harus diperjuangkan bila dilakukan dengan mengembangkan kreativitas siswa. Bayangkan, setiap sudut ruangan luar gedung sekolah menjadi media untuk Mading yang apik dan ilmiah. Tentu hal ini akan menjadikan sekolah semakin indah dan menarik dihuni oleh para siswa. Mading menjadi media yang efektif untuk pendidikan karakter karena disinilah keterampilan menulis dan kreativitas siswa terasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketepatan, kelengkapan informasi, dan kreativitas tampilan merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut. Demikian ulasan singkat mengenai majalah dinding yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!